Intro Rahayu Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo Lembaga Pengkajian, Pelestaran, dan Pengembangan Budaya Nusantara Nah para pemirsa Kemarin kita merayakan hari kebangkitan nasional Yang diharapkan bangkitlah bangsa ini secara jiwa raga Terutama saat ini penjajahan fisikis yang kita alami Menjadikan bangsa kita Mabuk dukma dan kita terus terombang ambing Dengan keadaan Sehingga Ketika ada pilkada Ada pemilu yang sebentar lagi Ini Bangsa ini seperti di kotak-kotakkan Antara Orang-orang yang agamis Maupun orang-orang yang Tidak begitu agamis Saya katakan Orang-orang yang tidak begitu agamis Karena Di Indonesia ini Bisa dikatakan 100% Pasti orangnya Beragama Karena itu adalah Tuntutan Undang-undang yang Berlaku di negara kita Walaupun undang-undang tersebut Sebenarnya Bertentangan dengan Pancasila Nah kita akan mencoba Mengangkat Tema Peristiwa 65 Siapa menanam Akan menue Karena Tonggak Peristiwa G30 SPKI Ini terus menerus digoreng Oleh para politikus-politikus Menjelang Pilkada Yang sempat kemarin Rahme kan Pilkada DKI Hal itu juga digoreng Terus menjelang Pilpres Sampai-sampai Pak Jokowi ini Divinah katanya Anak PKI Apalagi menjelang September Hal itu digoreng Sedemikian rupa Sementara Di aku itu tidak Masyarakat kita ini Belum mampu Membedakan Antara Komunis Teisme Maupun Ateis Bangsa ini Diaduk Suasana hatinya Dibenturkan Seolah-olah PKI itu Adalah Ateis Bahkan PKI itu Dicat Ateis Sementara Sejak Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 Yang berbunyi Dimana Seluruh warga negara Indonesia Harus Memeluk Agama yang Diakui oleh Pemerintah Ini Seolah-olah Tergering mindset Pada bangsa kita Ini sangat takut Sekali Kalau dikatakan Tidak beragama Apalagi Kalau dikatakan Ateis Ini sangat Seperti ketakutan Peristiwa 65 Benar-benar Menyakiti Semua hati Nurani Bangsa kita Kita Tidak akan Bicara Siapa Salah Siapa Benar Karena Ini adalah Permasalahan Politik Kita Juga Tidak Dalam Ranah Membela PKI Partai Komunis Indonesia Ataupun Kita Memusuhinya Tapi Kita Bicara Tentang Peristiwa 65 Siapa Menanam Akan Menolai Karena Fakta Yang Dikumpulkan Oleh Media Asing Dan Diakui Itu Tidak Sampai Detik Ini Yang Dimana PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengkudeta Pemerintah Yang Sah Ini Sampai Detik Ini Malah Belum Terbukti Yang Terbukti Adalah Fakta Pembantean 3 Juta Manusia Yang Dibante Siapa Yang Dibante Adalah Masyarakat Masyarakat Desa Yang Tidak Tahu Menau Tentang Politik Dan Rata Rata Bisa Dikatakan Yang Dibante Tadi Adalah Orang Orang Yang Berkeyakinan Lokal 3 Juta Nyawa Manusia Melayang Di sisi lain Juga ada Pemaksaan Secara Kekerasan Banyak Saksi Hidup Yang Sekarang Masih Bisa Kita Temui Bagaimana Mereka Dipaksa Dengan Todongan Senjata Entah Itu Senjata Tajam Maupun Senjata Api Untuk Dibawah Ke Rumah Ibadah Agama Tertentu Ini fakta Yang kita Sampaikan Kita Tidak Bicara Politik Siapa Salah Siapa Benar Kita Juga Tidak Ingin Memilih PKI Tapi Fakta Yang Ada Tuduhan PKI Mengkudeta Pemerintah Yang Sampai Detik Ini Belum Terbukti Tetapi Fakta Yang Ada Tiga Juta Manusia Terbantai Dan Mereka Semua Rata-rata Adalah Orang-orang Desa Yang Tidak Tahu Malu Tentang Politik Dan Mereka Orang-orang Yang Berkeyakinan Lokal Bahkan Banyak Cerita Orang-orang Yang Punya Keris Itu Kerisnya Dikubur Dipendam Karena Ketakutan Orang Yang Punya Gamelan Dikubur Gamelannya Orang-orang Yang Memiliki Buku-buku Tulisan Tentang Ajaran Jawa Dikubur Kita Masih Bersyukur Ada Sosok Tan Kun Sui Seorang Keturunan Tionghoa Dikediri Yang Lepas Dari Pengawasan Orang-orang Yang Membantai Tadi Karena Dia Orang Cina Menyimpan Banyak Buku-buku Terkait Dengan Ajaran Jawa Yang Lainnya Semua Dibantai Semuanya Dikubur Tidak Ada Satupun Orang Yang Berani Memunculkan Tentang Atribut Ataupun Buku Ataupun Sesuatu Apapun Yang Terkait Dengan Ajaran Ajaran Lokal Nah Ini Akan Kita Bahas Di Ada Di Sanggar Saat Ini Ngumpul Anggota Kita Ada Bu Ratna Dari Surabaya Rahi Bu Di Samping Ada Pak Tri Ini Rahi Ini Anggota Kita Di Rakat Prasodja Dua Di Sampingnya Mas Hadi Adminya Rakat Prasodja Dua Di Sebelah Kiri Ada Mas Anton Rahyum Mas Anton Disebelahnya Ini Ada Pak Wadi Ini Rahyum Pak Wadi Ini Pak Wadi Diajak oleh Pak Tri Karena Sepemahaman Kita Ngobrol Ngobrol Kita Ingin Memberikan Pencerahan Pada Bangsa Ini Supaya Bangsa Ini Bisa Bangkit Bisa Merdeka Jiwa Raga Nah Dengan Tema Tadi Seperti Halnya Biasanya Di Rakat Prasodja Ini Orang Bisa Bertanya Orang Bisa Memberikan Unek Uneknya Dengan Tema Peristiwa 65 Siapa Menanam Akan Menemai Ini Siapa Dulu Yang Mau Mengawali Ini Atau Maaf Mas Hadi Aja Dulu Yang Ngawali Yang Biasa Yang Lanyap Nanti Ngikut Rayu Rayu Ini Yang dibahas Mengenai Tahun 65 Saya sendiri Belum lahir Saya sendiri Lahir Tahun 83 Yang ingin saya Tanyakan Gini Kan Waktu kecil Saya pernah Lihat Di Film G30S Seperti Nyanyi lagu Genjar Genjar Seperti Sakral Ada yang Sampai Enggak berani Menyanyikan Di luar Itu Kenapa Terima kasih Mas Zati Yang lainnya Silahkan Pak Tri Silahkan Monggo Terima kasih Periswa 65 Itu Bagi saya Juga Silahnya Sama-sama Capek-capek Karena Waktu Terjadinya Itu Saya Juga Baru Umur 5 tahun Tapi Sempat Yang Sempat Ada Di benak Saya Itu Dulu Kalau Menjelang Malam-malam Yang Katanya Ada Terk Yang Membawa Apa ya Yang katanya Sebagai Tahanan Politik Yang Dulu Saya punya Ingatan Rumah-rumah Sesuah Matikan Jadi Lampu-lampu Di jalan Membondol Matikan Dan Semua Orang Tidak Boleh Keluar rumah Tidak Boleh Di jalan Itu Yang Ingatan Yang Konan Katanya Gara-gara Ada Terk Lewat Yang Membawa Orang-orang Yang Dianggap Itu Bersalah Katanya Akan Dibawa Ke Suatu Tempat Untuk Dieksekusi Jadi Sempat Saya Waktu Itu Mungkin Masih Mur-mur 4 5 Tahun Tapi Sempat Ingatan Ada Dulu Terkanya Terbesar Kalau Dari Masa Kan Dikang Orang- Murut Matikan Semua Dibatikan Juga Tidak Boleh Keluar Sampai Kejalan Berada Di Dalam Rumah Itu Kenangan Saya Waktu Itu Saya Masih Kecil Masih TK Tidak Masih Ingat Masih Matikan Mampu Itu Masih Seperti Tidak Cuma Kejadian Kaya Apa Dan Itu Caja Jika Kecil Ya Pernah Menyaksikan Seperti Misalkan Apakah Mereka Kalau Bahasa Sekarang Diresekusi Dulu Mungkin Apa Jadi Mungkin Di Dukum Mati Apa Itu Karena Saya Masih Itu Tidak Menyaksikan Itu Bahkan Tidak Boleh Orang-orang Tidak Terima kasih Pak Tri Kenangannya Bu Ratna Salam Rahayu Salam Rahayu Saya Juga Mau Kemukakan Sedikit Meskipun Saya Belum Waktu Itu Saya Lahir Kebetulan Hari Apri Seperti Cerita Pak Wahyu Itu Saya Dengarnya Dari Orang-orang Tua Sama Mbak Yu Saya Sepuku Bulik Bulik Yang Sudah Lahir Zaman Dulu Kan Rumah Dari Bambu Jadi Dia Mengintip Dari Celah-celah Bambu Kalau Sudah Ada Si Rina Apak Itu Datang Mereka Biasanya Rombongan Itu Membawa Senjata Terus Biasanya Warga Yang Sudah Di Incar Atau Mungkin Biasanya Ditunjuk Oleh Warga Yang Sentimen Itu Istilahnya Di Drill Saya Belum Lahir Tapi Sekarang Saya Cerita Seperti Ini Aja Rasanya Bulu Kuduk Saya Meri Begitu Mencekam Terus Mengenai Judulnya Ini Tadi Romo Dimana Menabur Dia Akan Menue Itu Dengan Judul Itu Konotasi Konkretnya Itu Gimana Dan Itu Apa Maksudnya Karma Kalau Memang Betul Tolong Romo Memberi Contoh Konkretnya Dan Pengalaman Sehubungan Dengan Judul Tersebut Terima kasih Bu Ratna Jauh-jauh Dari Surabaya Sekarang Yang Sebelah Kiri Pak Wadidula Mas Anton Dulu Silahkan Adakah Hieromo Ada Pelopor Gerakan G30 SPKI Itu Di Pelopor Siapa Itu Yang Kedua Kenapa Sasaran Salah Sasaran Itu Target Kepercayaan Lokal Yaitu Alas Kenapa Terima kasih Mas Anton Pak Wadid Silahkan Terima kasih Sebelumnya Saya Sampaikan Salam Rahayu Peristiwa 65 Karena Saya Juga Bukan Laku Tidak Mengalami Saya Coba Mengaduk Kesan Kesan Saya Selama Saya Terima Kalau Tidak Salah Disitu Adalah Berbagai Macem Kepentingan Kepentingan Intrik Intrik Bagaimana Sebuah Kekuasaan Itu Seolah-olah Untuk Mendapatkan Legitimasi Dari Masyarakat Itu Peristiwa-peristiwa Itu Harus Dilakukan Begitu Disitu Kemungkinan Kalau Bisa Kita Lihat Ada Unsur-unsur Kekuasaan Unsur-unsur Politis Dan Juga Menyangkut Keyakinan Semua Kelihatannya Terjadi Menjadi Satu Sehingga Sasaran-sasaran Bagaimana Yang Romo Jelaskan Tadi Itu Yang Seharusnya Ini Bukan Orang-orang Yang Memang Ber Kepentingan Atau Mungkin Tersangkut Secara Langsung Di Organisasi Terlarang Itu Ikut Menjadi Korban Seperti Itu Barangkali Romo Nanti Bisa Menjelaskan Sebenarnya Apa Yang Melatar Belakangi Peristiwa Ini Kalau Kita Tahunya Mungkin Yang lahir Setelah Itu Tahunya Dari Buku 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 Sejarah Dari Film Film Yang Ditayangkan Waktu Itu Dan Itu Bisa Direkayasa Bisa Dibuat Saya Yakin Film Film Itu Atau Mungkin Buku Buku Sejarah Itu Tidak Sepenuhnya Benar Atau Sesuai Dengan Fakta Yang Ada Pada Waktu Itu Jadi Mungkin Roma Bisa Menjelaskan Dengan Berbagai Sudut Pandang Kenapa Peristiwa Itu Sampai Terjadi Itu Adalah Sejarah Kelam Kelam Bangsa Ini Kalau Kita Lihat Seperti Itu Terima Kasih Terima Kasih Pak Wadi Dari Mas Hadidari Kenapa Waktu Itu Terkait Dengan Tembang Gencer Gencer Tembang Gencer Gencer Ini Diceptakan Oleh Orang Banyu Angi Seorang Petani Dia Tidak Tahu Menahu Tentang Politik Dia Juga Eran Kenapa Kok Tembang Ini Diidentikan Dengan PKI Bahkan Sampai Dia Pun Dinyatakan Tersangkut PKI Ini Pernah Diteliti Oleh Teman Kita Dan Juga Gabung Di Rakat Prasoco Yaitu Mas Sugeng Pitoyo Dosen Punesa Nampaknya Ini Memang Terkait Dengan Politik Politik Yang Disampaikan Oleh Pak Wati Tadi Memang Politik Itu Kejam Kekuasaan Itu Kejam Nah Kalau Kita Lihat Fakta Selama Ini PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengbudeta Pemerintah Yang Sah Tetapi Tuduhan Itu Kalau Kita Mau Jujur Sampai Detik Ini Belum Terbukti Tuduhan Oleh Orde Baru Oleh Pak Harto PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengkudeta Pemerintah Yang Sah Sampai Detik Ini Belum Terbukti Malah Ini Kita Bicara Akademisi Kita Bicara Secara Keilmuan Dan Kita Yang Rata-rata Lahir Setelah Peristiwa 65 Ini Menjadikan Kita Lebih Objektif Kita Bukan Pelaku Kalau Pelaku Kan Gak Bisa Objektif Malah Ini Ibaratnya Kan Kita Penonton Kita Menonton Sepak Bola Antara Terolah Kesebelasan Yang Yang Dianggap Bersalah Yaitu PKI Dan Kesebelasan Yang Menganggap PKI Yaitu Order Baru Kita Ini Penonton Kita Ini Akan Bicara Secara Objektif Kalau Mohon Maaf Kita Ini Pelaku Kan Kita Malah Gak Bisa Objektif Otomatis Akan Ego Kita Yang Keluar Merasa Diri Kita Paling Benar Ini Mas Jadi Kelahiran 80-an Saya Kelahiran 70-an Jelas Waktu Itu Belum Lahir Dari Yang Hadir Ini Cuma Pak Tri Yang Waktu Itu Sudah Usia 5 Tahun Tapi Usia 5 Tahun Pun Enggak Ngerti Apa-apa Juga Sehingga Kita Lebih Objektif Kita Bicara Ini Kita Pelaku Bukan Bahkan Kita Keturunan PKI Pun Juga Bukan Kita Bukan Keturunan PKI Dan Kita Pun Juga Bukan Keturunan Orang Yang Diuntungkan Akan Peristawa Itu Umpamanya Orang tua Kita Yang Merasa Diuntungkan Dengan Peristawa Itu Terus Mendapatkan Jabatan Di Negara Itu Beda Lagi Tetap Tidak Objektif Kenapa Mau Tidak Dia Akan Membela Orang Tuanya Yang Memusuhi PKI Sehingga Kalau kita Bicara Objektif Kita Sebagai Generasi Muda Kita Baca Berbagai Catatan Catatan Sejarah Tuduhan PKI Mengkudeta Pemerintah Yang Saya Ini Belum Terbukti Belum Terbukti Atau Tidak Mungkin Akan Terbukti Apalagi Yang Lebih Menyakitkan Pada Bangsa Ini Adalah Presiden Soekarno Ditangkap Dengan Tuduhan Terlibat PKI Dan Harus Dipenjara Dan Meninggal Dipenjara Kalau Saya Membaca Tulisannya Dokter Yang Merawat Pak Soekarno Nangis Saya Itu Karena Pak Karno Ini Ketika Sakit Diobati Tidak Boleh Bahkan Yang Disuruh oleh Pemerintah Baru Untuk Merawat Soekarno Ini Bukan Dokter Umum Dokter Hewan Seolah Seolah Tidak Beli Hidup Masa Proklamator Kita Funding Father Kita Dianggap Seperti Hewan Sehingga Yang merawat Pun Dokter Hewan Di sisi Lain Ini Adalah Catatan Kelam Bangsa Ini Ketika Suatu Bangsa Terkotak Kotak Oleh Sebuah Keyakinan Oleh Sebuah Dogma Disitu Dibenturkan Antara Orang Orang Yang Bertuhan Beragama Dengan Orang Yang Dianggap Ateis Saya Katakan Dianggap Ateis Karena Mohon maaf Kalau kita Bicara Tentang PKI Yang Dianggap Ateis Kita Bicara Secara Keilmuan Satu PKI Artinya Partai Komunis Indonesia Kata Komunis Ini Sangat Tidak Layak Kalau Dibenturkan Dengan Teis Karena Selama Ini PKI Dianggap Ateis Atau Tidak Bertuhan Ini Degoreng Terus Menerus Sampai Detik Ini PKI PKI adalah Ateis Katanya Padahal Komunis Ini bukan Paham Keyakinan Seharusnya Bagaimana Kita Telah Kata Komunis Sendiri Ini Berasal Dari Kata Komuni Komunal Artinya Apa Kelompok Yang Dimaksud Apa Sesuatu Dikerjakan Bareng Dinikmati Bareng Ini Komunis Komuniti Tidak 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 Kaitannya Dengan Konsep Ketuhanan Komunis Itu Sehingga Orang-orang Yang Lahir Yang Melahirkan Partai Komunis Indonesia Ini Malah Sarikat Islam SI Ini Fakta Sejarah Kita Sebagai Generasi Muda Kita Membaca Fakta Sejarah Partai Komunis Indonesia Yang Melahirkan Adalah Malah SI Syarikat Islam Kenapa Karena Memang PKI Tidak Ada Kaitannya Dengan Teis Atau Ateis Bahkan Tokoh-tokoh PKI Kebanyakan Malah Tokoh-tokoh Agama Islam Karena Memang Lahir Dari SI Ini Yang Bangsa Ini Harus Paham Betul Komunis Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Teis Atau Ateis Kalau Bicara Ateis Selawanya Adalah Teis Jangan Teis Dibenturkan Dengan Komunis Komunis Itu Bukan Ranah Teis Atau Ateis Komunis Dari Kata Komuni Komunal Community Artinya Sesuatu Yang Dikerjakan Bareng Dikerjakan Berkelompok Dinikmati Bersama Bicara Paham Komunis Secara Fakta Secara Culture Budaya Jawa Ini Memahami Apa Memakai Konsep Komunis Contohnya Apa Gotong Royong Gotong Gotong Royong Adalah Bentuk Dari Komunis Sesuatu Dikerjakan Bareng Dinikmati Bareng Dan Ini Pun Pernah Menjadi Konsep Pangeran Sambernyawa Atau Raden Masaid Dengan Apa Namanya Untuk Memotivasi Prajuritnya Pangeran Sambernyawa Atau Mangkun Negara Satu Terkenal Apa Tiji Tipeh Mati Siji Mati Kabeh Mukti Siji Mukti Kabeh Ini Konsep Komunis Gak Ada Kaitannya Dengan Teis Atau Ateis Ini Yang Bangsa Kita Harus Paham Harus Cerdas Jangan Mau Digobloki Terus Komunis Kok Dibenturkan Dengan Teis Gak Ada Kaitannya Bahkan Kalau Kita Lihat Sejarah Itu Tokoh-tokoh PKI Malah Orang-orang Agamis Ada Semaun Ada Muhammad Apa DNAD Itu Namanya Ada Muhammad Terus Ada Haji Haji Misbah Yang Ada Di Solo Karena Memang Tidak ada Kaitannya Antara PKI Dengan Teis Ateis Karena Adalah Konsep Ekonomi Sebenarnya Komunis Komunis adalah Konsep Ekonomi Bukan Konsep Piyakinan Sehingga Kalau bicara Lawan kata Ateis Lawannya Adalah Teis Kalau Komunis Lawannya Adalah Kapitalis Sosialis Ada Kemiripan Dengan Komunis Tapi Ada Perbedaannya Jadi Kalau Komunis Tadi Kan Bekerja Bareng Dinekmati Bareng Kalau Sosialis Ini Dari kata Sosio Sosio Itu Sesuatu Kebersamaan Tapi Tidak Dikerjakan Bareng Kalau Komunis Itu Dikerjakan Bareng Sehingga Di negara-negara Yang Berkonsep Komunis Ini Tidak Ada Hak Pribadi Di negara-negara Komunis Itu Semua Milik Bersama Semua Milik Negara Dan Dinekmati Bersama Nah Kalau Di Indonesia Ini Konsep Komunis Ada Tetapi Kita Tidak Negara Kita Tidak Memakai Konsep Komunis Fakta-fakta Konsep Komunis Gotong Royong Itu Konsep Komunis Konsep Komuniti Terus Konsepnya Pangeran Sambernyawa Tidak Mati Siji Mati Kabe Mukti Siji Mukti Kabe Ini Konsep Komunis Mereka Berjuang Bareng Bekerja Bersama Dinikmati Bersama Sehingga Akhirnya Ketika Mangkun Negoro Satu Raden Mas Said Belum Mangkun Negoro Ketika Raden Mas Said Pangeran Pangeran Sambernyawa Berjuang Bareng Berserta Semua Pengikutnya Ketika Berakhir Dengan Perjanjian Giyanti Atau Palianagari Pangeran Sambernyawa Diberi Hadiah 2.500 Karyo Jadi Hitungan Tanah Itu Waktu Itu Kasultanan Jogja Mendapatkan 4.000 Karyo Terus Yang Kadipaten Mangkun Negara 2.500 Karyo Terus Pakualam Mendapatkan 2.000 Karyo Setelah Berdiri Dengan Kadipaten Mangkun Negara Itu Pengikutnya Pangeran Mangkun Negara Menikmati Semua Sampai Detik Ini Bagaimana Orang-orang Mangkun Negara Secara Ekonomi Lebih Mapan Dibandingkan Orang-orang Kasunanan Ataupun Kasultanan Di Kasunanan Surakarta Ataupun Kasultanan Yang Kaya Ya Kaya Yang Miskin Ya Miskin Tapi Kalau Mangkun Negara Tidak Itu Konsep Komunis Konsep Komuniti Tiji Tibe Mukti Siji Mukti Kabe Mati Siji Mati Kabe Disini Paling Tidak Saya Garis Bawahi Ketika Kita Bicara Komunis Ini Bukan Bicara Teis Atau Ateis Tapi Komunis Adalah Konsep Ekonomi Bangsa Ini Jangan Mau Terus Dibentur Benturkan Oh Ini Ateis PKI Ini Ateis Tidak Bertuhan Padahal Fakta Sejarah PKI Lahir Dari SI Tokoh Tokoh PKI Orang Orang Yang Beragama Nah Kalau Teis Lawannya Adalah Ateis Seperti Yang Di Rusia Kebanyakan Juga Dikatakan Negara Yang Menggunakan Koncep Komunis Tapi Kenyatanya Di sana Juga Banyak Gereja Betul Pak Tri Jadi Banyak Kemudian Kalau Yang Di Cewangkok Sendiri Yang Paling Kenta Dianggap Negara Komunis Juga Banyak Biar Orang Budha Juga Betul Jadi Di Rusia Yang Lebih Terkenal Komunis Itu Malah Uni Soviet Dulu Bahkan Di sana Banyak Masjid Bahkan Dalam Catatan Sejarah Itu Pemimpin Rusia Menginginkan Bong Karno Datang Kesana Tapi Bong Karno Memberikan Syarat Saya Mau Datang Ke Negara Anda Tapi Temukan Makam Salah Satu Wali Yaitu Imam Bukhari Disamarkan Begitu Juga Ketika Uni Soviet Jatuh Menjadi Rusia Dan Beberapa Pecah Negara Lain Disana Banyak Gereja Masjid Banyak Terus Negara Tiongkok Atau RRT Cina Ini Konsepnya Komunis Konsep Negaranya Tapi Warga Negaranya Banyak Yang Beragama Disana Masjid Juga Banyak Bihara Banyak Gereja Banyak Karena Mohon maaf Masyarakat Sana Lebih Cerdas Nampaknya Mereka Paham Yang namanya Komunis Itu Bukanlah Konsep Teis Atau Ateis Komunis Adalah Konsep Ekonomi Jangan Dibenturkan Bangsa Ini Antara Yang satu Oh dicap Ini PKI Komunis Ini Ateis Gak ada Hubungannya Nah Kembali Ke tema Kita tadi Peristiwa 65 Siapa Menanam Makan Menue Tuduhan PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengkudeta Pemerintah Yang sah Bongkarno Ditangkap Oleh Soeharto Dengan Tuduhan Bongkarno Terlibat PKI PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengkudeta Pemerintah Yang sah Pemerintah Yang sah Di tangan Soekarno Loh kita Sebagai generasi Muda kan Bingung Ini Dengan Catatan Sejarah Seperti Ini Coba Yang hadir Ini Dan Para Pemerintah Renungkan Bungkarno Dinyatakan Bersalah Karena Terlibat PKI Sampai-sampai Dia dirawat Oleh Dokter Hewan Funding Father Kita Proklamator Bangsa Ini Distarakan Dengan Hewan Yang merawat Dokter Hewan Ketika Sang dokter Ini Mencoba Mengobati Soekarno Dengan Obat-obat Yang layak Untuk Manusia Dilarang Saya Baca Tulisannya Sang dokter Sampai Menangis Soekarno Ditangkap Bahkan Dianggap Kayak Hewan Yang merawat Dokter Hewan Dinyatakan Bersalah Karena Terlibat PKI PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengkudeta Pemerintah Yang sah Tapi Pemerintah Yang sah Di tangan Soekarno Kita Yang jadi Generasi Muda Itu Bingung Siapa Yang bisa Menjelaskan Ini Tentulah Jawabannya Adalah Siapa Menanam Akan Menue Kita Tunggu Jawaban Sejarah Kita Tunggu Kenapa Kok Kita Menunggu Jawaban Sejarah Karena Ini Adalah Perjalanan Sejarah Sejarah pun Akan Membuat Jawabannya Sendiri Siapa Menanam Akan Menue Nah Fakta Di Lapangan Banyak Cerita Oleh Saksi Saksi Hidup Seperti yang Diceritakan Bu Ratna Seseorang Karena Sentimen Contoh Ini Banyak Peristiwa Yang Kita Mendengar Cerita Di Tengah Tengah Masyarakat Pada Waktu Itu Yang Jadi Korban Ini Adalah Orang Orang Yang Tidak Mengerti Tentang Politik Dia Tidak Mengerti Dia Orang Desa Hanya Karena Dia Seorang Petani Terus Setelah Itu Diajak Ngumpul Ngumpul Tentang Pertanian Tapi Karena Yang Ngajak Ini Adalah Apa Organisasi PKI Dinyatakan PKI Akhirnya Diambil Diciduk Tanpa Diketahui Apa Kesalahannya Dihukum Tanpa Proses Pengadilan Karena Sentimen Contoh Makanya Ini Ada Kasus Ada Doa Orang Pemuda Ini Mencintai Satu Perempuan Akhirnya Yang Pemuda Yang Punya Akses Itu Menulis Saingannya Tadi Terlibat PKI Diciduk Ada Lagi Kasus Seseorang Tadi Mencintai Istri Tetangganya Suaminya Tadi Langsung Ditulis PKI Diciduk Ada Lagi Yang Terjadi Seseorang Tadi Kerja Ikut Majikannya Anggap Sibi Dia Lapor Sibi Terlibat PKI Diciduk Akhirnya Harta Benda Yang Begitu Banyak Menjadi Milik Dia Ini Fakta-fakta Di lapangan Sehingga Tadi Saya Katakan Dugaan PKI Menggudeta Pemerintah Yang Sampai Detik Ini Belum Terbukti Tetapi Fakta Di lapangan Yang Dikumpulkan Oleh Media Asing Yang Secara Keakuratannya Diakui Dunia Internasional Terbantainya 3 Juta Nyawa Hilang Yang Dibantai Adalah Orang-orang Yang Tidak Tahu Menahu Tentang Politik Tidak Tahu Menahu Tahu Apa Kesalahannya 3 Juta Harus Di Berapa Tempat Itu Katanya Satu Isinya 40 50 Jadi Makanya Dikasih Risan Dengan Nama Tapi Yang Dikasih Pager Berkeliling Yang Menurut Orang-orang Coba Ini Dulu Kurban Eksekusi Yang Konon Satu Lobang Bisa Sepuluh Orang Bisa 20 Orang Ada Tempat Di Perdecaan Gitu Jadi Makam Yang Satu Isinya Banyak Di Tempat Lain Juga Ada Yang Belum Sampai Lubang Dalam Sudah Dimasuk Sehingga Ada Yang Cerita Sampai Kakinya Mas Nomal Jadi Gempar Apa Yang Dicitakan Pak Tri Memang Fakta Di Lapangan Dan Terjadi Di Berbagai Tempat Tidak Cuma Satu Tempat Sehingga Ketika Kita Bicara Itu Kita Ingin Memberikan Pencerahan Pada Bangsa Ini Jangan Jangan Mau Kita Di Adu Domba Antara Oh PKI Dicap Ateis Lawannya Adalah Teis Orang Yang Beragama Saya Banyak Mendengarkan Cerita Dari Pelaku Pelaku Sejarah Seperti Yang Diceritakan Pak Teri Tadi Dan Juga Yang Saya Ceritakan Di Depan Tadi Hanya Karena Sentimen Orang Itu Mati Hanya Karena Apa Seseorang Mencintai Istri Orang Suaminya Dilaporkan PKI Atau Seseorang Karena Menginginkan Harta Bendanya Dilaporkan Begitu Mudahnya Orang Melaporkan Orang Yang Dia Benci Orang Yang Menghalangi Keinginannya Akhirnya Mati Tanpa Proses Pengadilan Catatan Dari Media Asing Yang Diakui Dunia Internasional 3 Juta Nyawa Melayang Dan Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Tahu Apa Dosanya Apa Salahnya Dan Harus Kita Karis Bawai Hukum Alam Akan Berlaku Pada Siapapun Termasuk Orang Orang Yang Kemarin Membante Orang Yang Dianggap PKI Mereka Tidak Akan Mengelak Hukum Alam Siapa Menanam Akan Menue Sehingga Banyak Cerita Juga Di Lapangan Ini Pak Tri Ini Karena Seseorang Tadi Pernah Pembante Orang Yang Dianggap PKI Akhirnya Itu Hidupnya Juga Sengsara Hidupnya Sengsara Sakit-sakiten Kalau Langsung Matikan Enak Tidak Ini Sakit-sakiten Dan Kalau Dulu Dari Banyak Yang Dari Kau Petani Itu Gara-gara Dulu Ada Konsep Angkatan Kelima Yang Dari Angkatan Lawat Dan Mudah Dan Ditambahkan Angkatan Kelima Yang Katanya Itu Terutama Banyak Dari Rakyat Para Petani Yang Dibas Sengsara Sehingga Banyak Juga Para Petani Yang Yang Adana Keluguhannya Itu Dia Ditanya Dia Konsep Nggak Udah Manet Karena Sebagai Angkatan Kelima Itu Banyak Yang Karena Mereka Karena Dia Merasa Dirinya Petani Terus Dia Ikut Kelompok Barisan Tani Dianggap Sudah PKI Padahal Seorang Petani Ditanya Kamu Petani Ya saya Petani Nah Akhirnya Dia ikut Barisan Tani Indonesia Atau BTI Dia Nggak Tahu Menau Tentang Politik Dia Nggak Tahu Menau Tentang Apa Salahnya Apa Dosanya Termas Gerwan 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 Indonesia Otomatis Ditanya Buraknya Wanita Iya Saya Wanita Wanita Indonesia Ogo Gerwani Udah Masuk Begitu Mudahnya Nyawa Begitu Rendahnya Nyawa Begitu Murahnya Harganya Nyawa Pada Waktu Itu Ya Paling Tidak Apa yang Kita Sampaikan Ini Ingin memberikan bencaraan pada bangsa ini Jangan mudah kita diadu domba Jangan kita mabuk agama Apalagi agama dayok Di Pancasila itu kan tidak ada satu pun sila yang bicara agama Kenapa kita harus mabuk dogma, mabuk agama Siapa menanam akan uwe Dan kita semua tidak akan bisa mengelak hukum alam ini Mohon maaf jangankan cuma saya, Pak Tri yang dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Malang ini Atau Pak Wadi, Mas Hadi, Mas Anton Puratna Kita adalah manusia biasa Kalau saya cermati dari tulisan-tulisan sejarah Bahkan tokoh agama Sumber agama, tokoh besar Dipuja jutaan orang Itu ketika saya baca Biografinya Tidak bisa lepas hukum alam kok Apa itu hukum alam? Siapa menanam akan menue Karena sang tokoh ini tadi Dalam catatannya itu Pernah ikut perang 29 kali Dan dia pernah membunuh orang Akhirnya kan matinya juga dibunuh orang Diracuni oleh seorang wanita yang karena suaminya dibunuhnya Saudara laki-lakinya dibunuhnya Orang tuanya dibunuhnya Semua tidak bisa mengelak hukum alam Jangankan kita yang cuma orang kecil Seorang tokoh agama Yang dipuja-puja jutaan orang pun Tidak bisa mengelak hukum alam Nah ini barangkali ada pertanyaan dari para pemirsa Yang mau menyadari Pak, Mbah saya dulu itu Ceritanya itu ikut membantai orang yang dianggap PKI Apakah saya nanti akan menue dari tanaman Mbah saya? Saya jawab, iya Kenapa? Karena hukum alam ini Siapa menanam akan menue Tanaman itu ada tanaman Orang Jawa mengatakan Tanaman jeruk ada tanaman cetek Apa yang dimaksud dengan tanaman cetek? Tanaman yang kita perbuat Dan kita sendiri yang akan menuenya Contohnya apa? Kita menanam padi Dalam hitungan bulan kita akan menue padi Ini tanaman cetek Tapi ada juga yang tanaman jeruk Apa contohnya? Kita semua kalau makan rendang Makan Makanan yang memakai Santan ya Kelapa Kelapa itu kan tanamannya Orang Puluhan tahun yang lalu Kelapa ini paling enggak tanaman Mbah Bujut atau Mbah Canggah Tapi yang menue kita loh Kita yang menikmati loh Kita makan enaknya Makan rendang Makan Buratnya yang pakai santan Lode Ini kan contoh tanaman jeruk gitu loh Termasuk mamanya Itu orang-orang Kaya raya itu Yang furniturnya itu Pakai jati Kaya jatuh siapa menanam? Ini hukum alam Hukum alam itu ada tanaman dangkal Ada tanaman dalam Jadi kalau ada pemerintah yang tanya Pak Mbah saya itu dulu ikut membantai PKI Pak Apakah saya juga akan menue dari tanaman Mbah saya Jawabannya Ya Tapi kan saya enggak bersalah Ya Anda enggak bersalah Tapi itu tanaman Mbah Mbah Anda Termasuk Mohon maaf Yang sangat saya ikut perhatian Saya pernah ditangisi Seseorang Yang kebetulan Anak perempuannya ini Mau menikah dengan tentara Waktu itu sudah nyebar undangan Sudah Ngendek Apa Gamelan Wayang Dia mau nanggap wayang Dia udah Semua udah matang Nah karena orang ini Enggak paham politik Dia ngurus perizinan Ternyata apa Perkawinan anaknya gagal Hanya karena apa Mbahnya Itu dicap Ada catatan merah Di koramil terdekat Pertanyaan saya Apa sih salahnya orang ini Mbahnya juga belum tentu bersalah loh ya Seperti yang kita sampaikan tadi Banyak tokoh-tokoh di bawah ini Yang gak ngerti apa-apa Yang dicapai Dan dia harus Dibunuh Dieksekusi Dia gak tahu menahu Tentang politik Dia dicapai Akhirnya dia dieksekusi Anaknya apalagi Wong Wong bapaknya aja Gak ngerti apa-apa Cuman korban Anaknya juga gak ngerti apa-apa Dia harus Merasakan getirnya Dia sudah menyebar undangan Ratusan Dia sudah Ngasih DP Untuk nanggap wayang Untuk terob Untuk son Dia harus menanggung Malu Kepada teman-temannya Saudaranya Hande Tolanya Yang sudah Mendapatkan undangan Sama tetangga-tetangganya Dia harus dapat malu Karena gagal Perkawinan anaknya Apalagi cucunya Sang anak tadi Si anak perempuan tadi Ini kisah nyata Dan saya ikut terlibat Di peristiwa ini Karena pada waktu itu Karena teman baik Saya bilang begini Pak Undangannya saya yang bayar Apa gak menangis rasanya Apa sih salahnya Sang cucu tadi Udah gak ngerti apa-apa Ini Hanya karena pada waktu itu Tumbahnya Itu tadi Oh dia petani Dia ikut barisan Tani Indonesia Tapi Apa kesalahannya Dia ikut barisan Tani Indonesia Juga gak ngerti Sehingga kalau Ada Pemirsa yang tanya Pak Mbak saya dulu Ikut membantu Membantai Membunuh Mengesekusi PKI Apakah saya juga Akan menue Tanaman Mbak saya Jawabnya ya Sehingga kemarin Salah satu Usulnya Almarhum Gusdur Ingin diadakannya Rekonsiliasi Nasional Tapi waktu itu Ditentang oleh orang-orang Yang suka Menggoreng PKI Padahal Danya Gusdur Bagus Minimal Ini mengurangi Beban Fisikis Dari Dari keturunan Yang Dicap PKI Maupun keturunan Yang membantai PKI Sehingga kemarin Di media itu Ada yang menampilkan Keturunannya Jenderal Ahmad Yani Ini Bersahabat karib Dengan putranya DNA edit Ya pernah ada di TV Ya pernah muncul di TV ya Pak Tria Di media Kenapa kok idenya Gusdur Rekonsiliasi Nasional Kok ditentang Orang-orang tertentu Karena ini Akhirnya akan menjadi Konsumsi politik Untuk kepentingan Kekuasaan Loh kita kan Nggak punya Kepentingan dengan Kekuasaan Sehingga kita kan Objektif kita bicara ini Dengan Rekonsiliasi Nasional Itu pun Juga tidak Tidak bisa membersihkan Tanaman Siapa menanam Makan menue Tapi minimal Mengurangi Mamanya Ada yang orang Benar-benar Merasa Bertobat Ini kesalahan Mbah saya Boleh Bisakah saya Memutus Karma buruk Mbah saya Jawabnya Bisa Tetapi Ada cara Ada prosesi Tersendiri Sehingga karma buruk Tadi akan berhenti Pada Anda seorang Tidak terus Mengalir pada Anak keturunan Anda Tidak terus Menerus Mengalir ke Bawah Jadi Sebagai contoh Mamanya Si A ini Mbahnya dulu Membantai PKI Atau berbuat Negatif Mbahnya Si A ini Tetap akan Menue Dari tanaman Dalam Dari Mbahnya Tapi kalau Melakukan Prosesi Memutus Mata rantai Karma buruk Ya cukup Sampai dia saja Anaknya Keturunannya Anak cucunya Tidak Karena itu Kita sangat Berharap Dengan ini Mari kita Saling Introspeksi Diri Kita mencoba Menggali Peristiwa Di keluarga kita Apakah Mbah kita dulu Ikut turut Membantai PKI atau tidak Ataukah Mbah-Mbah kita Pernah melakukan Kesalahan halal Negatif Tidak Sudah Waktunya Ide Dari Almarhum Gusdur Itu kita Jalankan Adanya Rekonsiliasi Nasional Antara Keturunan Yang Membantai Yang Dicapai Kai Maupun Keturunan Orang Yang Dibantai Yang Dicapai Kai Tadi Jadikanlah Peristiwa 65 Ini Peristiwa Yang Sangat Pahit Hanya Demi Kekuasaan Tiga Juta Manusia Yang Dianggap PKI Yang Dianggap Tidak Bertuhan Yang Dianggap Kafir Yang Dianggap Ateis Terbantai Rasa Kemanusiaan Kita Hilang Sama Sekali Bahkan Sekelasnya Tokoh Besar Kita Bung Karno Tidak Dimanusiakan Dikurung Dan Dihanggap Hewan Sehingga Yang merawat Pun dokter Hewan Bukan dokter Manusia Sangat Menyedihkan Sangat Mengerikan Sangat Memprihatinkan Dikurung Pemakaman Bung Karno Dibawa Ke Berita Dalam Erang Memucilkan Padahal Saya Pernah Dengar Harapannya Bung Karno Kalau Meninggal Harapannya Saya Pernah Dengar Berita Baca Baca Bung Karno Bung Karno Di Istana Bogor Saya Pernah Baca Tulisan Tersebut Tapi Rupanya Pemerintah Baru Pada Itu Sengaja Jenasa Bung Karno Disingrikan Dari Di Besar Di Begota Supaya Pengaruhnya Itu Hilang Supaya Jakarta Sebagai Begota Negara Tidak Tidak Terlalu Dekat Dengan Tokoh Yang Yang Besar Dan Itu Nampaknya Orde Baru Dan Seperti Ketakutan Banget Bahkan Pada Waktu Gambar Bung Karno Aja Seperti Tidak Boleh Beredar Buku-buku Tentang Soekarno Tidak Boleh Beredar Dan Waktu Itu Memang Tadi Saya Katakan Prolog Banyak Buku-buku Yang Terkait Dengan Ajaran Jawa Karena Yang Dibantai Itu Malah Mayoritas Itu Orang-orang Yang Berkeyakinan Lokal Yang Dibantai Itu Sehingga Siapapun Yang Mau Memiliki Menyimpan Buku-buku Yang Terkait Dengan Ajaran Jawa Ini Dianggap PKI Dan Dieksekusi Kita Masih Bersyukur Dan Harus Banyak Terima kasih Kepada Tokoh Keturunan Cina Yaitu Tan Kun Sui Dikediri Yang Menyimpan Kalau Kalau Belionya Tidak Nyimpan Barangkali Kita Sudah Kehilangan Banyak Tentang Buku-buku Ajaran Ajaran Jawa Dan Kita Salud Pada Waktu itu Kalau Seandainya Bung Karno Itu Tidak Berpikiran Seorang Bangsawan Dan Negarawan Kata Bangsawan Dan Negarawan Negarawan Pun Kita Juga Harus Kita Teliti Kita Telah Yang Dimaksud Bangsawan Itu Bukan Orang Yang Keturunan Raja Yang Dimaksud Bangsawan Adalah Orang Yang Selalu Memikirkan Bangsanya Sehingga Di dalam Prehambul Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Ada Kata-kata Negara Dan Bangsa Yang Dimaksud Bangsawan Adalah Orang Yang Selalu Memikirkan Bangsanya Yang Dimaksud Negarawan Adalah Orang Orang Yang Menguasai Ilmu Tata Negara Dan Kita Selalu Dengan Bung Karno Seorang Bangsawan Bukan Karena Beliau Ini Banyak Desa Desus Kalau Beliau Ini Sebenarnya Keturunan Dari PB10 Yang Disembunyikan Karena Bung Karno Nah Ini Kalau Diketahui Kan Akan Dibunuh Akhirnya Disembunyikan Karena Secara logika Saja Ibunya Bung Karno Kan Seorang Putri Raja Di Di Bali Kan Tidak Mungkin Akan Menikah Dengan Raja Jelata Yang Hanya Seorang Guru SD Guru SR Secara Logika Kan Begitu Apalagi Pada Waktu Itu Nuansa Feodalisme Kan Masih Kuat Sekarang Yang Orang Yang Merasa Kaya Kalau Anak Yang Mau Menikah Sama Orang Miskin Aja Enggak Boleh Apalagi Pada Waktu Itu Nah Bung Karno Itu Seorang Bangsawan Yang Hebat Yang Selalu Memikirkan Bangsanya Kalau Seandainya Tidak Waktu Itu Terjadi Perang Saudara Kenapa Karena Pada Waktu Itu Pengikut Soekarno Masih Banyak Karena Soekarno Seorang Presiden Rakyat Yang Memuja Memihak Soekarno Banyak Ini Yang Menjadikan Soeharto Ketakutan Akhirnya Apapun Yang Terus Kait Buku Gambar Soekarno Dilarang Bredar Soekarno Ketakutan Dengan Pengaruhnya Soekarno Teni Polri Sendiri Ini Memang Terpecah Ada Yang Pro Soeharto Ada Yang Pro Soekarno Tapi Pengikut Soekarno Juga Masih Banyak Waktu Saya Punya Kenangan Juga Waktu Itu Tahun Saat Bungkano Meninggalkan Tahun 72 72 71 72 Waktu Itu Saya Sudah Di Jogja Jadi Saya 72 Berarti Saya Kelas 4 5 5 SD Rumah Saya Kan Saya Mengantrak Bersama Orang Tawasa Di Dalam Lingkungan Beteng Keraton Jogja Yang Kebetulan Di Yudonegara Waktu Ada Sekretariat PNI Dan Marheim Jadi Waktu Ada Pengumuman Bungkano Dinyatakan Wafat Itu Seluruh Jogja Sangat Terasa Sekali Kesedihannya Karena Kebetulan Masyarakat Jogja Waktu itu Mungkin Juga Yang Sebagai Pengikut PNI Masih Kuat Sekali Masih Kuat Jadi Jadi Dulu Ada Di Jogja Yang Namanya Kampung Namanya Gondomanan Saya ingat Persis Selatanya Klenteng Jogja Gondomanan Dulu Ada Sekretariat Marheim Sekretariat PNI Itu Ada Kemudian Di Dalam Beteng Itu Pn Banyak Papan Paman Pemuda Marheim Dan Masih Banyak Jadi Betapa Cintanya Masyarakat Jogja Waktu Itu Saat Beliau Di Kementerian Meninggal Dunia Itu Selama Satu Bulan Radio Itu Selalu Memberikan Doa Terus Jadi Setama Dari Radio Republik Indonesia Selama Satu Bulan Itu Dikumandangkan Doa Doa Untuk Arwah Bung Kanon Jadi Walaupun Bila Meninggal Dalam Tahanan Tapi Betul Dinyatakan Wabat Betapa Rakyat Kesedianya Sangat Terasa Jadi Saya ingat Sekali Karena Waktu Sudah SD SD Kelas 5 Jadi Memang Pada Waktu Itu Pengikut Atau Pemuja Soekarno Itu Sangat Kuat Sehingga Sehingga Seandainya Bung Karno Ini Tidak Seorang Bangsawan Dia Hanya Sekedar Mengejar Kekuasaan Bisa Jadi Waktu Itu Adalah Perang Saudara Dan Belum Tentu Orang Orang Soekarno Menang Keturunan Raja Atau Dia Menjadi Bangsawan Sementara Malah Dia Tidak Penelah Memikirkan Bangsanya Hanya Sekedar Memikirkan Bagaimana Dia Hidup Enak Sampai Apa Dia Harus Berkonflik Antar Keluarganya Antar Saudaranya Hanya Untuk Mengejar Kekayaan Ini Bukan Bangsawan Sehingga Ketika Terjadi Konflik Di Berbagai Kerajaan Kerajaan Di Indonesia Ini Kan Kemarin Rame Konflik Di Kerajaan Kerajaan Di Jawa Tengah Kerajaan Di Jawa Barat Konflik Kerajaan Yang Ada Di Kalimantan Kalau Menurut saya Orang Seperti ini Tidak Layak Jadi Bangsawan Karena Dia Hanya Memirkan Dirinya Sendiri Bagaimana Dia hidup Mewah Hidup Layak Hidup Berkecukupan Dia Tidak Memirkan Rakyatnya Bahkan Demi Apa Yang Dia Cari Dia Isanya Relah Berkonflik Dengan Saudaranya Sendiri Yang Dimaksud Bangsawan Yang Malah Seperti Bung Kano Inilah Bangsawan Orang Yang Selalu Memikirkan Bangsanya Ada Lagi Yang Mau Ditambah Mas Hadi Mau Ditambah Pak Wadi Bu Ratna Yang Nambah Mik Nambah Boleh Tanya Boleh Saya Tanya Dari Ulasan Yang Dikemukakan Romo Ini Tadi Apakah Betul Soalnya Dengar Dengarnya Kan Kalau Memang Betul Pak Harto Yang Menggolingkannya Pemerintahan Itu Dengan Dali Apapun PKI Khususnya Itu Sebenarnya Ini Apakah Betul Dalang Dan Suruhan Dari Itu Pihak Amerika CIE Terima kasih Bu Ratna Mas Anton Ada yang Tanya Apakah Benar Soeharto Ini Merupakan Suruhan Atau Boneka Dari CIE Amerika Bahkan Kemarin Kan Di Media Itu Kan Sempat CIE Membongkar Tentang Periswa Tersebut Nah Kita Tidak Akan Bicara Sedetail Itu Kedalam Ranah Politik Walaupun Ada Berita Seperti Itu Sehingga Tadi Saya Katakan Biarlah Sejarah Yang Menjawab Karena Sampai detik Ini Tuduhan PKI Mengkudeta Pemerintah Yang Sah Sampai detik Ini Belum Terbukti Bahkan Kita Sebagai Generasi Muda Bingung Mikirnya Bung Karno Dinyatakan Bersalah Karena Terlibat PKI PKI Dinyatakan Bersalah Karena Mengkudeta Pemerintah Yang Sah Pemerintah Yang Sah Di Tangan Soekarno Bingung Kita Mikirnya Dan Sampai detik Ini Kita Belum Mendapatkan Jawaban Dari Siapapun Biarkanlah Nanti Fakta Sejarah Perjalanan Sejarah Yang Membuktikan Benarkah PKI Mengkudeta Karena Sampai detik Ini Kan Belum Terbukti Ataukah Ternyata Soeharto Yang Melakukan Kudeta Merangkak Biarlah Sejarah Yang Membuktikan Kita Tidak Dalam Ranah Untuk Memihak PKI Atau Memihak Soeharto Ini adalah Catatan Buat Bangsa Ini Satu Jangan Kita Mau Di Adu Domba Dengan Penggorengan Isu PKI Atau Komunis Dibenturkan Dengan Ateis Karena PKI Atau Komunis Itu Dianggap Ateis Jangan Mau Dibenturkan Karena Komunis Itu Konsep Ekonomi Bukan Konsep Yakinan Kita Harus Paham PKI Komunis Itu Bukan Konsep Keyakinan Komunis Adalah Konsep Ekonomi Sehingga Di negara-negara Komunis Pun Banyak Warganya Yang Beragama Karena Selamanya Kan Digoreng Selolah Oh Ini PKI PKI Ini Komunis Ini Ateis Dibenturkan Dengan Orang-orang Yang Beragama Yang Ateis Ini Satu Jangan Mau Kita Dimonturkan Lagi Sehingga Kita Harus Relah Mengorbankan Seperti Peristawa 65 Itu 3 Juta Bangsa Ini Terbantai Tanpa Diketahui Kesalahannya Tanpa Mengetahui Kesalahannya Tanpa Mengetahui Proses Peradilan Ini Yang Kita Garis Bawai Jangan Mau Kita Dibenturkan Terus Menerus Yang Kedua Negara Ini Berdasarkan Pancasila Negara Ini Bukan Negara Agama Di Lima Sila Dalam Pancasila Itu Tidak Ada Satupun Sila Yang Bicara Agama Sehingga Sudah Selayaknya Pemerintah Ini Menghapus Kolom Agama Dalam Data Kependudukan Biarkan Agama Adalah Rana Keyakinan Keyakinan Adalah Rana Privacy Bukan Urusan Negara Toh Akhirnya Cuman Anggaran Uang Negara Habis Diambur Amburkan Untuk Urusan Keyakinan Sehingga Bangsa Ini Menjadi Stagnan Tidak Maju Yang Ketiga Harus Kita Bawai Garis Bawai Lagi Siapa Mana Nama Kan Menue Mudah Mudah Mudahan Dengan Apa yang Kita Sampaikan Tadi Memberikan Pencerahan Pada Kita Semua Entah Itu Keturunan Yang Dianggap PKI Dan Dibantai Maupun Keturunan Orang Yang Membantai PKI ya ada lagi yang disampaikan sebelum kita tutup ini terkait tema siapa yang menabur siapa yang menuai tadi yang terkait dengan peristiwa 65 itu mohon dijelaskan barangkali keterkaitan dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulunya itu sehingga si anak cucunya itu ikut juga merasakan dan menikmati karma-karma yang telah dilakukan oleh pendahulunya jadi mungkin bisa dijelaskan lebih detil lebih sederhana supaya kami bisa memahami tentang itu terima kasih Pak Wati ada lagi disampaikan cukup Pak Wati ada yang lain Mas Anton silahkan ini mengenai Super Semar surat 11 Maret Pak ada hubungannya dengan PKI mohon menjelaskan terima kasih Mas Anton mengenai Super Semar ini juga simpang siur karena Super Semar yang asli surat perintah 11 Maret yang asli kan sampai sekarang juga disembunyikan tetapi banyak pakar banyak ilmuwan mengatakan Super Semar ini adalah perintah untuk menertibkan bukan surat pengalian peralian kekuasaan karena pada waktu itu ketika ada peristiwa itu kan keamanan keamanan tidak kondusif tetapi sebenarnya ketidak kondusipan itu cuma ada di ibu kota di daerah kan enggak ada apa-apa sebenarnya waktu itu tetapi akhirnya yang di bawah itu yang enggak ngerti apa-apa ya kayak contoh-contoh di Malang ini kan mereka enggak ngerti apa-apa akhirnya mereka terlibat mereka enggak ngerti apa-apa masalah politik dia enggak ngerti apa dosanya dia enggak ngerti apa salahnya semua terbantai 3 juta manusia terbantai siasya ini catatan dari media asing yang diakui dunia internasional nah untuk Pak Wadi tentang bagaimana tentang siapa menanam makan menuai secara contoh sederhana tadi sudah saya sampaikan bahasanya satu setiap manusia ini tidak akan bisa mengelak hukum alam tadi saya gambarkan jangankan kita seorang tokoh besar agama pun enggak bisa mengelak hukum alam dia banyak membunuh akhirnya juga matinya terbunuh hukum alam siapa menanam makan menuai dan tanaman itu ada tanaman dangkal ada tanaman dalam contohnya apa tanaman dangkal padi padi sayur itu kan tanaman dangkal kita menanam saat ini sekian hari kita panen tetapi ada tanaman dalam seperti kelapa seperti pohon jati ini ada tanaman dalam sehingga apa yang dilakukan oleh lelur kita mau enggak mau kita penakan menuai seperti kita menikmati makanan rendang makanan lode sayur lode dan sebagainya begitu juga dengan apa yang kita tanam ini juga ada tanaman dangkal ada tanaman dalam kalau tanaman dalam nanti yang menuai juga anak cucu kita karena itulah berhati-hatilah kita menanam perbuatan kita kalau kita menanam kebaikan berdoalah jangan kita yang menuai tapi biarlah anak cucu kita tetapi kalau kita tanpa sengaja menanam perbuatan negatif berdoalah semoga kita yang menuainya bukan anak cucu kita ingatkan Pak Wadi ada lagi kita cukupkan sampai disini dulu tentang tema kita peristiwa 65 siapa menanam akan menuai mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan kepada kita semua khususnya yang hadir ini dan anggota Rakyat Prasojo dan pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel yang selalu menikmati menyimak video kita maupun secara umum dalam bangsa ini bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan tata kerama kami yang tidak memadai kami mohon maaf sampai jumpa di kehidupan kita lainnya terima kasih Rahayu Rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati